Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Apa saja dampak bencana? Dampak bencana dapat bervariasi tergantung pada jenis dan skala bencana tersebut. Beberapa dampak umum dari bencana adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerusakan fisik, kerusakan pada bangunan dan infrastruktur lainnya. Yang kedua, kehilangan nyawa. Yang ketiga, kerugian ekonomi. Yang keempat, menyebabkan dampak psikologis. Yang kelima, kerusakan infrastruktur dan lingkungan. Yang keenam, bencana dapat menyebabkan masalah kesehatan. Salah satu dukungan yang perlu diberikan bagi individu atau kelompok ketika mengalami situasi krisis atau bencana adalah dukungan psikososial. Dukungan psikososial adalah bantuan yang diberikan untuk memfasilitasi kemampuan untuk bangkit kembali atau resiliensi yang ada dalam diri penyintas, keluarga, dan komunitas, Sehingga individu dan keluarga bisa bangkit kembali dari dampak bencana yang dialaminya dan membantu mereka untuk menghadapi peristiwa traumatis tersebut pada saat ini dan di masa mendatang, bila situasi seperti ini terjadi lagi. Apa saja bentuk-bentuk dukungan psikososial secara umum? Bentuk-bentuk dukungan psikososial secara umum diantaranya informasi, yaitu memberikan informasi yang edukatif seperti informasi tentang pencegahan atau penularan penyakit, kebutuhan dasar seperti dukungan, pendistribusian makanan, dan minuman bagi jemaat yang sedang melakukan isolasi mandiri, Aktivitas ritual keagamaan, yaitu mengadakan pengajian, ibadah, termasuk ritual pemakaman, dan ibadah kedukaan yang aman, Bantuan psikologi seperti dukungan kehadiran untuk mendengarkan, menenangkan pada penyintas bencana, Bantuan profesional yaitu alih tangan atau menghubungkan ke psikolog atau psikiater untuk mendapatkan layanan profesional, Aktivitas rekreasional, seperti mengajak penyintas melakukan aktivitas olahraga, dan bernyanyi bersama. Apakah yang dimaksud dengan dukungan psikologis awal atau DPA? DPA merupakan tanggapan pertama segera setelah terjadi atau terungkapnya suatu peristiwa, yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif stres dan mencegah timbulnya gangguan kesehatan mental yang lebih buruk. DPA adalah respons suportif terhadap orang lain yang menderita dan membutuhkan dukungan, keterampilan dasar, yang bersifat praktis. Di mana peran toko agama dalam DPA? Toko agama dapat berperan penting dalam tiga tahapan DPA. Melihat kondisi penyintas, mendampingi penyintas, memberikan penguatan dan memimpin kegiatan-kegiatan keagamaan yang membantu dalam membangun resiliensi pada penyintas. Selain itu, toko agama memiliki fungsi dan perannya. Peran toko agama adalah posisioning di tengah-tengah masyarakat yang pada umumnya menjadi panutan, menjadi leader, menjadi orang yang dituakan, sekaligus pengayom pada saat situasi normal maupun situasi bencana. Fungsi toko agama adalah implementasi dari berbagai peran tersebut Dalam bentuk langkah-langkah praktis, seperti upaya memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai realitas kebencanaan nasional, baik yang disebabkan oleh bencana alam maupun konflik kemanusiaan, dan menenangkan situasi, memahamkan masyarakat agar tidak panik, dan menggerakkan masyarakat untuk kembali pada situasi yang normal. Kapan toko agama berperan dalam memberikan dukungan psikososial? Toko agama berperan dalam memberikan dukungan psikososial pada saat prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Toko agama juga harus memiliki kompetensi dalam kebencanaan. Kompetensi yang diharapkan adalah Yang pertama pemahaman bencana dalam perspektif agama Yang kedua pemahaman dasar kebencanaan Yang ketiga pemahaman dalam dukungan psikososial dan penerapannya Yang keempat pemahaman DPA dan penerapannya Yang kelima keterampilan memfasilitasi kegiatan dukungan psikososial dalam kelompok kegiatan dukungan psikososial dan spiritual sesuai psikologi perkembangan manusia. Terima kasih telah menonton!